Abadi! Pancasila! Abadi! Pancasila! Abadi! Merdeka! Merdeka! Yang kami hormati, Ketua Majlis Pimpinan Wilayah Provinsi Dantan, Bapak Johan Haripim Muba, Berserta Jajaran. Yang kami hormati, Sekwil MPW PP Provinsi Dantan, Bapak Tuzianto SL, yang terhormat, MPO PP Tenggarang Selatan, sekaligus Ketua Bidang Kerohanian MPM, Bapak Haji Syekh Ibrahim Canyago, yang terhormat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan P2C, Bunda Hajatania Wiratania, beserta Jajaran. Yang terhormat, Wakil Satu Majlis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Dantan, Bapak Sam Surambe, yang terhormat, Danjir MPW, Bapak Zainal Gobi, yang terhormat, dan kami muliakan, Ketua Majlis Pimpinan Cabang Tengsel, Bapak Mohamad Reza Aou, beserta Jajaran. Yang terhormat, Ketua DPC Serikandi Tenggarang Selatan, Bunda Dea Arief, beserta Jajaran. Yang terhormat, Yang terhormat, Sekretaris Cabang, Majlis Pimpinan Cabang, Bapak Marshal Puluat, Yang terhormat, Ketua BPPH MPJ Tenggarang Selatan, Bapak Buswin Mirewan Sarjana Hukum, Master Hukum, Maaf, Majlis Terhukum, Ketua OC, Bapak Mahlodin Siska, beserta Jajaran Panitia Hosei, Yang terhormat, Ketua BP3 Tenggarang Selatan, Bapak A.R. Indra Gunawan, atau Awam Beserta Jajaran, Yang terhormat, dan saya cintai, yang saya tidak sebutkan satu persatu, Keluarga Besar, Majlis Pimpinan Cabang, Tenggarang Selatan, Dari tingkat PAC, Ranting, Anak Ranting, Unit Kerja, Kelompok Kerja, Koti Tenggarang Selatan. Mari bersama-sama, kita mandatkan puja dan puji syukur kehadap Allah SWT, Atau kehadiran Tuhan yang mahasiswa, yang mandat tepatnya pada malam ini, Kita dapat berseratur rahim, kita dapat bermuazahat dalam rangka acara Musyawarah Cabang keempat, Majlis Pimpinan Cabang, Pemuda Pancasila, Kota Tangerang Selatan, Tahun 2023. Salam sejahtera, mari kita haturkan kepada bagian Nabi Besar Muhammad SAW. Baiklah, saya selaku master of ceremony, akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Satu, penggunaan, dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, tiga, mengheningkan cipta yang diakan pimpin oleh Ketua Majlis Pimpinan Cabang, Empat, menyanyikan lagu Marez Pemuda Pancasila, lima, pengucapan iklar Pemuda Pancasila, Enam, Gatas Tabutan Sekwil NPW, Profesi Banten, sekaligus pembuka setel resmi, Musyawarah Cabang 4 NPC Pemuda Pancasila, wilayah Tangerang Selatan. Marilah saudara-saudara kekuarga besar, agar acara ini berjalan dengan lancar, Kita membacakan suratul fatiha, agar Pemuda Pancasila, khususnya dalam pimpinan Ketua Majlis Pimpinan Cabang Bapak Reja Muhammad A.O. Tambah sukses. Baik Ketuanya, dan kita semua diberikan kesehatan. Pancam umur, diberikan pintu rezeki yang melimpa di angkat kerajaan kita, serta dijauhkan dari hal-hal mara bahaya, serta hal-hal yang permalukan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. selanjutnya yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh paduan juara Sri Kandi Dewan Pimpinan Jabang Pemuda Pancasila dan merah yang selatan waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku tanah kumpah darahku disanalah aku berdiri jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsa ku rakyatku semuanya bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya hiduplah Indonesia Raya untuk mengenang jasa para pahlawan kemerdekaan yang telah hubur melalui kita mari sama-sama kita panjatkan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing mengenangkan cita mulai selesai pemuda Pancasila generasi muda Indonesia pengaman-pengaman Pancasila pembela ideologi sejarah pemuda Pancasila generasi musa dan bangsa Tidak kita bersama setiap ada sumpah pemuda setari layak terkembang surut kita berkata itu semua yang terjuang esah hilang dua terbilang Pancasila abadi itu dekat kami hidup berani mati Pancasila abadi Pancasila abadi itu dekat kami hidup berani mati Pancasila abadi setari layak terkembang surut kita berkata itu semua yang terjuang esah hilang dua terbilang Pancasila abadi itu dekat kami hidup berani mati Pancasila abadi Pancasila abadi itu dekat kami hidup berani mati Pancasila abadi Pancasila abadi jawaban ikrar pemuda Pancasila yang akan dibawakan oleh Bapak Rizkina dari Majlis Pimpinan Cabang Tangerang Selatan kepada Bapak Rizkina kami persilakan terima kasih Pemuda Pancasila ikrar pemuda Pancasila kami pemuda Pancasila beriklan kami pemuda Pancasila beriklan bertanah air satu bertanah air satu tanah air Indonesia tanah air Indonesia berbangsa satu berbangsa satu bangsa Indonesia berbahasa satu berbahasa satu bahasa Indonesia bahasa Indonesia berideologi satu Ideologi Pancasila Pemuda Pancasila Tenggerang Selatan Kepada Bapak Puji Anto Waktu dan tempat kami bersilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Subhanallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang Saya hormati Dan saya banggakan Ketua MPC Pemuda Pancasila Tenggerang Selatan Periode 2023-2027 Terima kasih Setuju gak? Setuju Setuju gak? Yang saya melihatkan Dan saya banggakan Syekh Ibrahim Al-Mukarram Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Syekh Ibrahim Selaku kedua bidang Keagamaan Keagamaan dan Kerohanian MBM Dan tidak Dan tidak lupa kepada Bapak Sekcal Maxwell Terima kasih Untuk kamar gratisnya Tidak ada selinget Yang menemani Rupanya Jangan Tidak lupa Tidak lupa kepada Seluruh jajaran Wakil khusus Kepada Wakasatu ada? Wakasatu ada? Wakasatu ada? Tidak Tidur Wakasatu Habis dipijit Tidak lupa kepada Seluruh jajaran MPC Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan Ada Abang Dha kita Asya Allah Uswil Senior juga Selaku PWI Beliau Tangerang Selatan MPO MPO disini Ada Danwil juga Luar biasa Terima kasih Pada Yang selalu setia Dengan bareng merahnya Jangan di complain lagi Nanti sama Botan Merokok Pakai bareng Karena seringkali Terjadi Yang Yang marah Yang ngasih contoh Ternyata Ternyata gak bisa jadi contoh Memang kalau sekarang itu Zaman sulit Orang banyak bisa memberi contoh Tapi tidak bisa jadi contoh Satu-satunya manusia Yang bisa memberi contoh Dan bisa dicontoh Bisa jadi contoh itu Hanya satu Makhluk Namanya siapa? Makhluk Allah Makhluk Tuh Laqaddaqa Alakum Fi Rasul Allah Uswatu Adalah Mendirikan Jangan Nabi Adalah Sulit Contoh Yang baik Contoh Yang mudah Betul Mudah-mudahan Ketua MPC Periode 2024 2027 2023 2027 Bisa memberi contoh Dan bisa jadi contoh Amin 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 Siap menyiapkan energi, menyiapkan segalanya untuk hadir dan bisa bertemu langsung, secara langsung dengan sahabat-sahabat ataupun rekan-rekan juang di Tangerang Selatan. Terperutangannya. Karena biro semangatnya itu luar biasa. Maka kalau saya bilang, Tangsel itu apa? Tangsel itu ya pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila-Pancasila itu mana? Tangsel. Serius. Karena apa? Dulu, Tangsel, saya sedikit mendengar cerita-cerita yang tidak bagus. Jadi tentang bagaimana organisasi pemuda Pancasila dalam persoalan musawarah saja itu sering terjadi pertengkaran perkelahian, betul? Hari ini, MPC Tangerang Selatan menunjukkan betul-betul makna musawarah itu. Namanya juga apa tadi? Muscap. Musawarah? Musawarah? Musawarah. Musawarah. Muscap itu adalah musawarah calon Bapak. Jadi Anda harus tahu maknanya itu. Jadi ini musawarah dalam rangka memilih calon Bapak lagi ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya? Alhamdulillah ya? Alhamdulillah ya? Jadi kalau bicara musawarah cabang, siapapun boleh, siapapun boleh, yang memang ada di lingkaran cabang, boleh bermusawarah. Musawarahnya banyak. Apa aja program kerjaan di musawarah kan, betul? Di dalam musawarah saat ini itu beberapa alhamdulillah banyak. Salah satunya adalah memilih pemimpin. Betul nggak? Betul. Memilih pemimpin. Bukan memilih pejabat. Pemimpin dan pejabat tak berbeda nih? Kalau pemimpin itu adalah seseorang yang memiliki kepengikutan. Memiliki followers. Pertanyaan saya, kira-kira Bung Reja Aho itu punya kepengikutan atau tidak? Nggak. Punya followers atau tidak? Nggak. Punya mencoba senang dia? Nggak. Punya? Lo nggak percaya deh. Muka aja, muka begitu. Artinya itulah pemimpin. Kalau Bung Reja Aho dia punya kepengikutan, dia punya followers. Maka dia layak masuk dalam kriteria pemimpin. Betul? Betul. Nah kalau dia kriterianya sudah masuk, kira-kira layaknya untuk dipilih. Layak. Layak. Nah bedanya dengan pejabat. Kalau pejabat itu apa? Pejabat nggak punya kepengikutan, tapi dia punya kebijakan. Paham? Nah itu pejabat. Nah disini sekarang pilih pejabat, apa pilih pemimpin? Pemimpin. Pemimpin. Nah maka perlu dalam memilih pemimpin itu, kita harus mengenal. Kira-kira sudah kenal dengan Reja Aho? Kenal. Kenal waktu nggak? Kenal. Gak lah apa nggak? Sudah nggak sih duit? Sudah nggak? Sering. Sudah nggak sih duit? Sering. Sering? Oh pantes sama sekali. Karena kalau yang namanya kriterian pemimpin itu dia punya kepedulian yang lebih terhadap bawahnya, terhadap kepengikutannya. Itu boleh dari pemimpin. Kalau dia seorang pemimpin, dia tidak peduli dengan pengikutnya, maka dia tidak layak dijadikan pemimpin. Tapi kalau misalkan Reja Aho per hari ini masih peduli kepada tingkat PAC, tingkat ranting, dan anak ranting, berarti dia adalah pemimpin yang layak untuk memimpin. Saudara-saudaraku rekan juang, di dalam acara musya Allah ini sebenarnya saya ini jujur, sudah gatel. Sudah gatel. Apa gatelnya? Sudah pengen sekarang menyerah tempatan aja juga? Selesai sudah ini ajakkan juga? Saya berharap begini. Saya mau nanya sekarang sama peserta musya. Agenda selanjutnya selain kepemilihan pemimpin, apa juga di dalam musya? Agenda itu. Program? Kerja. Itu bagus. Ini adalah diniaturnya kita bernegara. Biar tahu nih, jadi belajar bernegara itu ya di dalam organisasi ini. Maka pemuda Pancasila, Anda yang masuk dalam pemuda Pancasila dan mengikuti agenda-agenda keorganisasian, sama hal yang Anda sedang mempersiapkan turusan penegaraan. Ini Anda harus tahu. Negara itu dipimpin oleh seorang yang namanya presiden dan memiliki para pembantu di kabinetnya. Tugasnya apa adalah membuat sebuah formulasi demi terwujudnya tujuan negara? Apa tujuan negara? Tujuan negara itu adalah bagaimana? Itu adalah pasar kesejahteraan. Kesejahteraan. Well, it's time. Jadi tujuan negara itu adalah kesejahteraan. Itu adalah tujuan negara. Nah, pertanyaannya sekarang, kita dalam berorganisasi, diniaturnya bernegara. Ini kita di organisasi. Sekarang saya mau tanya, tujuan organisasi itu apa? Sebelum Anda membuat agenda kerja, program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka imah. Anda harus tahu dulu, tujuan organisasi itu apa? Tidak. Apa tujuan pemuda Pancasila? Nah, ini benar-benar. Ini udah benar. Masyarakat yang sejata. Karena itu tujuan negara. Konsepnya ada di mana? Ada di Pancasila. Silahkan berapa? Kelima, keadilan sosial bagi seluruh daya di Indonesia. Gitu loh. Itu jelas. Itu adalah rumusnya dari situ. Nah, bagaimana sekarang kita mampu mengeksplore daripada isi, daripada nilai-nilai kesilaan tadi. Kita eksplore, kita coba tuangkan di dalam program kerja kita. Apa konteks dalam ketuhanan, berketuhanan, Tuhan yang maha esat. Program kerja, apa yang harus dilakukan oleh pesawat cabang ini. Yang betul-betul bisa koheren dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tidak kontradiksi dengan nilai Pancasila. Karena semua aturan, karena semua program itu harus berlataskan Pancasila. Kenapa? Karena itu adalah ketentuan dari TAP MPR nomor 3 tahun 2000 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2001-2011. Tuh, tentang apa? Tentang penisunan Undang-Undang, peraturan. Maka Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Itu adalah amat konstitusi. Nah, maka semua program, semua aturan, semua regulasi itu harus berlandaskan, harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sekarang Anda dalam buscap ini, jadikan momentum ini adalah momentum apa? Momentum adu pikiran-pikiran Anda. Coba diperkelahikan pikiran-pikiran Anda tadi, dipertangkarkan bagaimana pikiran-pikiran Anda itu bisa tertuang dan termangkuk di dalam program-program kerja, Bukan seorang capang. Program Anda kemarin, periode kemarin, itu apa yang sudah dilakukan? Anda, Anda listau sekarang, program yang tahun kemarin, periode kemarin, Anda pegang nggak sekarang? Nggak ada, kan? Nah, itu seharusnya Anda di dalam agenda buscap itu adalah Anda melihat program-program periode yang lama, Anda coba lihat, Anda evaluasi, Anda coba lihat mana yang sudah dilaksanakan, mana yang perlu. Nah, sekarang saatnya Anda untuk bagaimana caranya mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini. Apa yang ditujukan, ya tujuan negara ini, tujuan organisasi ini. Itu yang Anda harus dilakukan. Susun program itu sebaik-baiknya, yang mudah diimplementasikan, yang mudah diejawantakan, dan mudah direalisasikan. Oleh siapa? Oleh seluruh jajaran NPSI, kan Anda? Selamat lagi, itu yang dilakukan. Bukan hanya sekedar Anda menunggu pilihan ketua NPSI, bukan. Tapi saya berharap di sini, Anda momentumnya saat ini adalah adu ide gagasan. Buka pikiran-pikiran Anda, coba kritis pikiran-pikiran Anda, untuk bisa menyusun program. Supaya ada jelas, ada ladasannya jelas, reasoningnya jelas. Ketika misalkan ketua NPSI, ternyata tidak mampu menjalankan programnya, maka Anda punya hak untuk mencobot ketua NPSI itu. Paham menurut saya? Ketua MPW kemarin bersumpah di dalam acara muswil. Apa dia bilang? Ketika program tidak bisa dilaksanakan dalam kurun waktu, seratus hari waktu itu, ya, untuk yang namanya RPP, ya, dia siap untuk dicobot. Nah, itu adalah sebuah janji dan komitmen. Karena negara ini pun berdiri, karena atas dasar komitmen. Karena atas komitmen dia kepada seluruh bangsa Indonesia dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka bersumpah, mereka berjanji. Negara ini sebelum berdiri menjadi Indonesia, pemuda Indonesia sudah bersumpah beriklalkan diri untuk menjadi satu-satuan. Itu luar biasa. Negaranya belum berdiri, tapi Indonesia sudah bisa mempersatukan. Dengan nama apa? Dengan bahasa persatuan. Kami, pemuda putra putri Indonesia. Dengan? Apa? Ber... Berbangsa. Berbahasa. Bahasa. Persatuan bahasa Indonesia. Negaranya belum berdiri, tapi bahasa persatuan itu sudah berdiri. Itu hebat Indonesia. Nah, ini adalah belajar dari para pemuda-pemuda yang dulu mereka berkorban, mengorbankan segalanya untuk demi berdirinya Republik Indonesia tercinta ini. Anda harus belajar dari sana. Semangat juang mereka, semangat persatuan mereka, itu yang harus kita kopipasi. Itu yang harus kita terapkan dalam diri kita. Itulah. Itulah rekan-rekan juang. Mungkin sekelumit dari saya. Saya berharap, sekali lagi, momentum musyawarah calon Bapak ini, musyawarah calon MPC Pemuda Pancasila Bapak Tanah Selatan ini, bisa menjadi sebuah wadah untuk melahirkan ide-ide dan gergasan dan pikiran-pikiran Anda. Untuk bisa pemuda Pancasila lebih baik lagi, bagaimana pemuda Pancasila hari esok bisa dicintai oleh segenap bangsa Indonesia. Oleh segenap seluruh rakyat Indonesia. Saat ini kita memang dibenci. Saat ini kita tidak disukai. Betul itu. Tapi ingat, tidak ada yang namanya tidak bisa kita lakukan. Stigma-stigma masyarakat yang negatif terhadap pemuda Pancasila harus perlahan-lahan kita cikis demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Tiga prinsip pemuda Pancasila antara otot, omong, otak itu, kita harus balik sekarang. Otak, otot, otak. Otak dulu, baru otot, baru omong. Dibalik, kalau dulu otot, omong, otak. Nah, sekarang kita balik. Coba, ayo, kenapa? Kekayaan yang paling mahal di dunia ini itu adalah SDM, sumber daya manusia. Kalau saja kita mengeksploitasi sumber daya alam, negara ini bisa kaya raya, apalagi mengeksploitasi sumber daya manusia. Itu yang harus kita lakukan. Maka, cara satu-satunya untuk kita bisa hidup sejahtera adalah mampu mengeksploitasi sumber daya kita. Bukan mengeksploitasi anak, bukan mengeksploitasi sumber daya alam. Itu yang harus kita lakukan. Paham, menurut saya? Paham? Paham. Pancasila. Amin. Pancasila. Amin. Pancasila. Terima kasih. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Hadhanallah wa yabum. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Pancasila. Amin. Pancasila. Amin. Merdeka. Merdeka. Sekali yang terkembang. Menang. Lange. Ujianto. Menang. 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 Ujianto. Menang. Menang apa? Deket. Deket. Yakin. Pulang dari sini bawa balik huasa ya? Siap tak? Siap. Siap pemenang. Siap. 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 Untuk itu, dengan ini saya mewakili Ketua IPW Kuda Pancasila Provinsi Banten, Bapak Haji Bukat Aditya Bubah, membuka acara, seorang cabang, Kuda Pancasila, Kepetan Bang Selatan, dengan kita bersama-sama mengucapkan kalem dasmalah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kemahat buat kita, dan kita dapat menjalani keban amanah, terutama kita dukung Petua AO selaku, Petua PPT yang akan masuk berlangguh. Tujuh? Tujuh! Turun tukungannya udah oke? Kita berdoa, musyik berjalan dengan ajar. Hidup Tua AO! Hidup! Baiklah, bukan ada penutupan, jadi dengan ini kita doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Hazi Al-Bukarong Sheikh Ibrahim selaku penutup, dan saya selaku pembawa master of ceremony, minta diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya, apabila tindakan dan kata-kata saya kurang berkenan. Demikian, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini, perhatikan, kita mau berjalan. Mudah-mudahan, diberikan Allah SWT, kemudahan. Anda ingatkan, sebagai Ketua MPO, MPC Tangsel, kita jaga Mbak Allah berkhusus MPC Tangsel. Siap semuanya? Siap! Siap semuanya? Siap! Dan juga kita doakan, karena calonnya cuma satu, ya rasanya mau dilantik kemarin-kemarin. Tadi, saya kira sama Ketua Johan, tapi kita lebih-lebih dikit. Anda minta semuanya berkhusus Ketua PAC, kita jaga kondisi kita semalam ini. Siap semuanya? Jangan, jangan bikin malu MPC Tangsel. Anda, sebagai Ketua MPO dan seluruh jajaran MPO, MPC Tangsel berkhusus, meminta kepada Ketua-Ketua PAC. Amanah yang sudah jelas di depan kita, sikap yang sudah jelas di depan kita, jangan sampai baik, ini tidak digunakan dengan baik. Makanya kita mengajak sama-sama, kita berdoa kepada Allah SWT. Muna ajak, memohon kepada Allah, tidak hanya dimudahkan. Dan Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Dan juga kepada sekwil kita yang kita cintai, yang kita doakan. Ini baru sekali anda ngomong tentang sekwil. Mudah-mudahan kubul hajatnya dimudahkan Allah SWT. Amin. Tenang sekwil, ada masanya Tangsel menampakkan tarim dan bukunya. Amin. Ini penyanggah paling seksi di Jabodetabek. Pengurus-pengurus MPN banyak yang tinggal di Tangsel. Pengurus Satma Pusatnya banyak yang tinggal di Tangsel. Ini apa, sampai sekarang belum diganti tulisan MPO-nya. Jadi kadang datang ke sini tulisannya MPN. Ketua Bidang Gerohania. Tapi semua paham. Tidak hanya kita saja yang berduang di MPC Tangsel, tapi pergerakan kita di MPC Tangsel, ini menjadi ukuran insyaAllah pergerakan nasional pemuda Pancasila. Pancasila. Amali. Pancasila. Amali. Pancasila. Amali. Ini kitab du'a. Tawajuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala nadhim niya wa ala kulli niyati saliha wa ala mana wa salafuna salih wa'ibadillah salihih biseri al-fatiha Amin. Amin. Wala hamman illa farajtah Amin. Wala narihah illa shafaytah Amin. Wala dalam illa hidaytah Amin. Wala hajatan min hawain dunya wal akhira Amin. Illa kvaditaha wa yaserpaha beruhmatika ya ajwan al-ajwadin Amin. Allahumma alif bina kulubina Amin. Aslih dhaa tabayinina Wahdina subula salam Amin. Wajanjina minal-zulumati ilal-nur Amin. Wajanibna al-fawahish ma'abah wa ma'abatan Ya Allah ya Tuhan kami Kami hamba-hambamu yang lemah Kami sadar kami penuh dengan kesalahan Kami penuh dengan dosa Namun ya Rabbil Alamin Ya Mujibasaidin Ada keinginan di hati kami untuk menjadi lebih baik Jadikan dengan setelah musdat yang kami laksanakan ini Engkau berikan kekuatan kepada kami Untuk menjadi manusia-manusia bermanfaat Untuk keluarga kami Untuk lingkungan kami Untuk negara kesatuan Republik Indonesia Yang sangat kami cintai ini Ya Mujibasaidin Ya Allah layakkan Nabi Musjab ini Pemimpin yang benar-benar Engkau cintai yang Mujibasaidin Ya Qawiyu Ya Majin Jamilna bil-afiyyati wa salamah Hakikna bil-taqwa wa istiqamah Ainda mimujimatin nadama Innaka semia du'a Ya Allah kami penuh dengan dosa Namun Ya Allah hadiahkan kepada kami Khusnul khatimah Kami yang dianggap sebagai haram jadah Sampaikan kami untuk mudah menyusah jadah Rabbana hamlana min azwajina wa zureyatina Kura ta'ayun Wajjalna lil-muntaqina imamah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihusni l khatimah Ya Allah biha Ya Allah bihusni l khatimah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihakil Mustafa Amin Alhamdulillah. Sebelum anda tutup, Anak Moham satu, yang khusus kepada ketua-ketua pihasa dan seluruh jajaran, jaga kuat kesatuan hati kita. Siap semuanya. Jaga kuat kesatuan hati kita, jaga ukhwah kita, kita munajab kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah bantu kami. Siap semuanya. Pancasila. 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 Mereka. Sekalilah yang terkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.